Saat ini kita akan belajar tentang bahasan The Time Value of Money. Seperti kita ketahui bahwa dalam prinsip finance, uang mempunyai nilai waktu. Nah, untuk yang pertama kali ini kita akan belajar menghitung nilai masa depan atau yang lebih kita kenal dengan Future Value. Misalkan pada awal tahun 2017 kita beli 100 gram emas harganya Rp 50 juta. Setara dengan nilai nominal berapakah uang Rp 50 juta yang kita belanjakan emas tadi pada awal tahun 2027, yang berarti 10 tahun dari sekarang. Jika tingkat bunga tahunan 10%. Kita bisa menghitungnya dengan berbagai cara. Bisa menggunakan rumus matematika, dengan bantuan kalkulator finansial, ataupun menggunakan bantuan Microsoft Excel. Yang pertama kita coba menggunakan rumus FV sama dengan PV dikali 1 plus I pangkat N. Dimana FV sama dengan Future Value, PV sama dengan Present Value, I sama dengan Annual Interest Rate, bunga tahunan, N sama dengan Number of Years, jumlah tahun. Dari soal tadi, dapat kita identifikasi bahwa yang dicari dalam rumus tadi, yaitu FV. Nah, sudah diketahui dalam soal ini, PV-nya Rp 50 juta, Present Value-nya. sedangkan I-nya tingkat bunga tahunan 10%, dan N-nya 10 tahun. Coba kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. PV-nya Rp 50 juta, dikali 1 ditambah 10%, kita jadikan desimal 0,1 pangkat 10. jadinya Future Value dari uang senilai Rp 50 juta di tahun 2017, pada tahun 2027, menjadi Rp 129.687.123. selain dengan menggunakan rumus, kita juga bisa menggunakan Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel ini sangat-sangat mudah sekali penggunaannya. Berapa sih uang ya? Rp 50 juta yang kita belikan emas pada awal tahun 2027, nilainya setara dengan berapa? Coba kita hitung. ketik tanda sama dengan, kemudian ketik FV. Nah, langsung muncul beberapa rumus, kita klik saja rumus huruf FV. Keluar, di bawahnya ada dalam kurung rate, N per, PMT, PV, type. langsung kita masukkan, yang pertama rate. Rate di sini, tingkat bunga tahunan. Tingkat bunga tahunannya berapa? Tadi 10%. Kita masukkan dalam bentuk desimal. 0,1. 0,1. Ingat, di sini dalam Excel komanya diganti dengan titik. Standar internasional, 0,1. Kemudian, tulis koma, N pernya, N pernya itu sama dengan N, jumlah tahun, kita tulis 10. PMT-nya, ya, karena tidak ada arus kas secara periodik yang sama keluar atau masuk, kita tulis 0. 0. Nah, PV-nya, PV-nya tadi 50 juta. Dalam rumus ini, setiap kali kita memasukkan nilai PV dalam Excel, kita awali dengan tanda negatif. Negatif 50 juta. Type-nya kita abaikan, langsung saja kita enter. Nah, hasilnya sama, 129.687.123. nah, nilai 50 juta tahun 2017 ternyata dengan tingkat bunga tahunan 10%, ya, misalkan rata-rata bunga bank atau bunga deposito, ya, 10% per tahun atau mungkin inflasi 10% per tahun, ternyata nilainya pada 2027 senilai 129.687.123 rupiah. Nah, kaitannya dengan kita membeli emas tadi di awal, ketika nilai emas itu pada tahun 2027 nanti kurang dari 129 juta, ya, berarti investasi emas itu tidak lebih menguntungkan, ya, daripada mungkin kita depositokan atau dia tingkat growth-nya, ya, return-nya lebih sedikit daripada inflasi, ya, tapi biasanya seringkali emas lebih tinggi, ya, kenaikannya daripada inflasi dalam rentang waktu yang agak lama. Oke, sekian dulu kita belajar tentang future value yang dasar, nanti kita akan lanjut ke present value dan nilai-nilai waktu akan uang, ya, yang lainnya yang lebih kompleks lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati